Pake skincare itu agar kulit tetap terjaga kelembapannya Jangan pengen putih kinclong tapi nggak sehat Usia tua kalau kulit sehat nggak akan keluar flex Aku kan susah banget nih sembuhnya Atau nggak butuh waktu banget sembuhnya Bukan berarti aku harus berhenti skincare-an Tapi ya justru kulit aku butuh nutrisi dan diperbaiki skin barrier-nya gitu kan Kondisi wajah wanita ini mendadak viral di media sosial Utamanya di TikTok Pasalnya konten kreator asal balikpapan ini mengalami wajah seperti gosong Usut punya usut, ternyata Nursya demikian namanya Sebelumnya menggunakan krim pemutih wajah yang diduga mengandung merkuri Mulanya Nursya merasa bingung karena kulitnya hitam dan melebar gosong Setelah konsultasi dengan dokter spesialis kulit Diagnosisnya adalah okronosis di seluruh wajah Menurut Nursya, semua itu bermula ketika pada tahun 2013 Di tengah maraknya krim pemutih wajah Ia juga tergoda untuk menggunakan salah satu produk tersebut Karena merasa kulit wajahnya kusam Awal pemakaian memang kulit wajahnya sempat menjadi putih Namun setelah dua tahun menggunakan krim tersebut Tiba-tiba timbul flek hitam Saat itu pada tahun 2015 Meski sudah muncul flek Ia tetap menggunakan krim tersebut Tapi lambat laun flek tersebut semakin melebar di wajahnya Kini dengan konsultasi dokter kulit Nursya tengah berjuang untuk mengembalikan kondisi wajahnya Agar lebih sehat Ya pemirsa sudah bersama kami Mbak Nur salah satu korban skincare abal-abal Dan juga dokter Eveline Anggun Natali Dokter spesialis kecantikan Selamat siang Mbak Nur Dokter Eveline Selamat siang Baik kita ke Mbak Nur dulu mungkin ya Mbak Nur mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Nur Saat ini kondisi wajahnya seperti apa? Sudah lebih baik kah dari sebelumnya Mbak Nur? Kalau kondisi wajah saat ini itu Sudah jauh lebih kelihatan sehat Dibandingkan sebelumnya Terus sudah lumayan tidak terlalu kusam Karena kan biasanya hitamnya pekat banget Tapi ini sudah agak Mulai ada terlihat Kayak peredaran darahnya Kalau sedangkan kemarin itu Dia lebih hitamnya pekat banget Dan tidak enak untuk dilihat seperti itu Mbak Nur Kalau boleh tahu Ini kenapa sih akhirnya kulitnya bisa Memiliki kondisi yang Kurang baik ya begitu ya Terlihat gosong Seperti itu awalnya seperti apa Mbak Nur Bisa diceritakan kepada kami? Jadi di tahun 2013 itu Pada saat ramai-ramainya krim abal-abal Aku memakainya selama 2 tahun Jadi setelah 2 tahun itu Aku juga sempat berhenti tiba-tiba Dan tetap pakai Sampatnya berhenti Dan tiba-tiba tuh Kayak flagnya muncul gitu Tapi tetap aku teruskan Tapi kemudian Aku berhentikan tiba-tiba Dan tetap Kena sinar matahari gitu Jadi Tidak aku nutri Dengan skin care yang lain Cuma mengandalkan facial wash Gitu Berarti Mbak Akhirnya di Silahkan Mbak Nur Akhirnya di 2019 Dia makin melebar Dan sampai sekarang itu Hitamnya seperti ini Baik Di 2013 itu Mbak Nur Berarti udah berapa bulan pemakaian tuh Baru muncul flag-flagnya Mbak Dua tahun Dua tahun Jadi selama dua tahun ini Kondisi wajahnya bagus-bagus aja gitu ya Mbak ya Iya Kemudian muncul gosong Begitu kulit yang berwarna gelap Ini apakah kemudian Karena telah melepas Krim abal-abal tersebut Atau seperti apa? Kalau itu sempat aku konsultasikan ke dokter Karena aku tiba-tiba melepas Tanpa diberikan basic skin care Jadi memang kulit aku Sudah rusak Tapi tidak diobati Itu malah memperparah keadaan kulit aku Mbak Nur Tapi yang dirasain seperti apa Mbak? Pada saat kulitnya menggelap itu Apakah panas? Atau mungkin sempat ada menglepas gak? Gatal-gatal Iya bisa jadi ya Di kulit aku aku tidak merasakan sama sekali Yang namanya panas Ataupun gatal Jadi tiba-tiba menghitam dan melebar seperti itu aja Mungkin kita juga mencoba ke dokter Eveline ya Sebagai dokter spesialis kecantikan Dokter Eveline masih bersama kami? Iya mari Iya Gimana? Kalau misalnya kita lihat begitu dok Kondisi yang dialami oleh Mbak Nur Seperti ini Ini karena produk yang digunakan Memiliki kandungan seperti apa sih dok? Biasanya kandungannya mengandung yang Paling parah ya Merkuri itu Ataupun hidrokoinon Tapi dosisnya tinggi Jadi tidak terkontrol oleh dokter Baik Tapi sebenarnya memang bolehkah Krim kosmetik ataupun kecantikan itu Mengandung Merkuri atau hidrokoinon tadi? Kalau Merkuri Enggak ya Memang ada beberapa Di kayak kita make up Di bahan make up itu ada Tapi dosisnya sangat-sangat kecil Itu yang Bepom masih setujuin Tapi untuk Apa namanya Untuk Merkuri sendiri Di krim wajah ya Itu Apa namanya Diolesin terus-menerus Nanti akan menimbun Dan akan membuat kerusakan Di otak juga saraf Juga lama-lama Ginjalnya juga jebol ya Tapi dok Kenapa di beberapa krim Kemudian yang seperti yang digunakan oleh Mbak Nur Ini masih ada Produk-produk yang mengandung Merkuri dan hidrokoinon tersebut Ini kenapa ya dok? Nah itu pasti Enggak ada badan pomnya Jadi itu pasti Penjual-penjual yang nakal Yang bisa nawarin produk yang instant Glowing Bagus Dan gak butuh waktu yang lama Jadi memang harus hati-hati tuh Kalau ada penjual krim Eh ini seminggu dua minggu Udah bisa langsung glowing Itu gak mungkin ya Karena kulit kita Pasti glowing Butuh ada prosesnya Baik Kita katakan lah mungkin Ini brand yang mengklaim ya Kadang-kadang suka ditempelin aja gitu Bpom Tapi kadang kita sebagai warga ini Masih awam Gak tau ini kodenya bener kah Nah dari mana kita bisa mengetahui Bahwa krim wajah ini Mungkin mengandung Merkuri atau hidroklina Atau mungkin berbahaya Sebaiknya tidak kita gunakan lagi Itu tanda-tandanya seperti apa biasanya? Pasti harus cek badan pom Kan badan pom ada website-nya Kalian bisa nyocokin di sana Untuk nomernya Sama biasanya Ciri-cirinya Kalau yang paling bahaya kan Merkuri ya Itu dia tuh agak lengket Jadi kayak ada lemnya gitu Kayak kita giniin tuh Oh ini kok kayak ada lemnya ya gitu Terus warnanya tuh mengkilap Kayak kita bilang kayak ada Cahaya mutiaranya gitu Kayak efek glowing ya Jadi terasa Iya cakep banget Krimnya cakep banget Dok Lantas Terus ini Iya bagaimana silahkan Gimana? Terus apa lagi Sama kadang-kadang baunya gak enak Oke Lebih menyengat dari biasanya Dok kalau misalnya Tadi kan Mbak Nur sempat katakan Mungkin ini terpengaruh oleh kita Yang ingin mencerahkan kulit Begitu Sebaiknya jika kita memang ingin mencerahkan kulit Pakai produk yang dengan Ingredien seperti apa Seharusnya dok Jadi yang pertama Harus tahu nih Kulitnya kita Tipenya apa Dry kah Ataupun oil kah Ataupun kombinasi Atau kita normal-normal aja Nah dari situ kita bisa sesuaikan nih Kalau misalnya Kita butuh pengelupasan Mungkin kita bisa kasihin Retinol atau Tretinoin Tapi kadarnya tertentu yang ringan Habis itu kita tambahin lagi Shootingnya Jadi biar Gak langsung Parah gitu Kalau Retinol ketinggian juga jelek Jadi harus tahu yang balance Untuk kulitnya kita Yang penting balance-nya Nah saya mau ke Mbak Nur lagi nih Mbak Nur Tadi kan udah dijelasin sama dokter Eveline Bahwa mungkin yang perlu dicurigai Ini krim wajah yang mengandung Merkuri atau Hydroquinone ini Biasanya suka lengket Kemudian juga ada bau yang Warna yang cerah Seperti ada glowing-glowing Begitu ya tadi Efek glowing ya Begitu ya Tapi terlalu Mungkin terlalu glowing Mengkilap Nah kalau dari Mbak Nur sendiri Produk yang pernah dipakai Apakah sama ciri-cirinya Seperti itu Mbak Nur? Iya sama Jadi ciri-cirinya tuh lengket Terus dia kayak ada Aroma-aroma nengatnya Yang gak enak kayak gitu Mbak Nur Kalau bisa tahu Atau bisa diceritakan kepada kami Tahu produk ini Dari mana sebelumnya Yang digunakan Mbak Nur Pada tahun 2013 ya? Rekomendasi dari salah satu keluarga Dan juga ada teman-teman Yang memakai produk tersebut Nah lantas Bagaimana kondisi kulit Oleh orang-orang yang Merekomendasikan produk tersebut Kepada Mbak Nur? Sebagian mereka Akibatnya jerawatnya parah Terus bopeng Sebagian yang Lebih ke Biasa aja Karena dia pemakaiannya Cuma sebentar Oke Nah Mbak Nur kan sempat konsultasi Pada akhirnya ke dokter kulit ya Mbak Dan saat ini masih Perawatan begitu ya Mbak Nah kira-kira berapa lama tuh Bisa kembali lagi ke kulit Normalnya lagi Kata dokter Kebanyakan dokter yang aku konsultasikan Selalu bilang prosesnya tuh Kemungkinan bertahun-tahun Dan tidak bisa ditentukan Kapan bisa sembuhnya Kalaupun sembuh Itu tuh Kembali ke warna kulit asli Jadi memang Butuh proses yang panjang Waktu yang lama Kalau untuk Mbak Nur sendiri Saat ini melakukan perawatan Seperti apa Ketika sudah mengalami Kondisi kulit yang seperti ini Sekarang Melakukan dengan Memakai skincare Yang tentunya juga dari dokter Terus juga Obat dari dalam Yang dikonsumsi Yang diresepkan oleh dokter juga Baik Saya mau ke dokter Evelin lagi deh Saya juga penasaran nih Karena Kadang-kadang kita itu Menggunakan skincare itu Karena tren Begitu ya Ana ya Karena melihat orang lain Kemudian lagi sekarang nih Lagi musimnya produk-produk lokal Yang harganya murah Kemudian kita ikut-ikutan Padahal mungkin Belum tentu Muka kita bermasalah Begitu Atau cocok dengan produk sebut ya Iya betul Nah dokter kira-kira nih Apa sih yang dibutuhkan Wajah kita Jadi jangan sampai Kita coba-coba dulu Kondisi wajah kita Yang seperti apa Apa yang dibutuhkan Nah kemudian Mungkin bisa dikasih Imbauan juga Mbak Untuk kita-kita ini Yang mungkin mau tergiur Dengan harga murah Banyak kan Skincare yang murah Produk ini dok Harus sesuai dengan kulit kita Atau kita bisa Beli saja di wasaran Karena Eh saya pikir Kondisi saya kulitnya kering nih Atau saya Kondisinya berminyak Seperti apa sih dok Apa yang dibutuhkan Kulit kita sebenarnya Benar Pasti yang pertama Kita harus tahu Kulit kita sendiri Sama Apa namanya Kita coba Tapi yang terpercaya lah Senggaknya yang pertama Kita saring lah Badan pom harus ada Terus habis itu yang kedua Kita lihat Produknya ini Apa namanya Benar-benar Kita bisa trust gak Atau Ternyata dia hanya Ya gede di ini ya Kita bilangnya Gede di marketingnya lah Jadi itu kan Gak tentu ya Bagus Nah Sama kalau yang ketiga Kalau kalian Susah untuk ngenalin diri sendiri Ada baiknya kalian Pergi ke dokter Mungkin mereka Lebih pengalaman ya Lebih tahu nih Kulitnya yang mana Cocoknya pakai Ingrediens bahan apa Buat kulitnya Gitu Baiknya berkonsultasi dulu Begitu ya dok Ketika Kondisi kulit sendiri Sudah Seperti yang dialami Oleh Mbak Nur Apakah kemudian Ada kesempatan Kulitnya untuk Kembali normal Tadi Mbak Nur katakan Ini bisa bertahun-tahun Begitu Seperti apa sebenarnya dok Mungkin penjelasannya Lebih rinci Benar Jadi kalau Kasusnya Merkuri ya Itu memang kan Kita bilang Kita harus detox Dirinya kita Nah detoxnya itu Tubuh bisa Ngeluarin sendiri Tapi memang Butuh waktu lama Karena Merkuri itu logam Berat Jadi gak gampang Untuk tubuh ngeluarin Kita bisa bantu nih Dengan Ngeluarinnya kan Biasanya lewat ginjal Ataupun diproses Lewat liver Bagusin nih Livernya kita Makannya Banyakin sayur Banyakin buah Sehingga Imun kita Banyak Makrova kita Banyak Bisa ngeluarin Racunnya Lebih cepat Logamnya ya Raksanya itu Sama Jangan lupa Minum air Banyak Jadi biar Mengeluarnya di ginjal Juga bagus Banyak Jadi gak sampai Gumpel di ginjal Kalau kembali ginjal Nanti kan bisa Ngerusak ginjal Nah sama Kalau misalnya Memang ada dana lebih Kita bisa pakai ini Sama Suntikan Ataupun Ke dokter Biasanya Kalau di klinik itu Kita kasih asam amino Atau peptide Biar membantuin Imunnya kita itu bagus Jaringannya kita bagus Otomatis Ngeluarinnya juga Lebih cepat Baik Terakhir Saya mau ke Mbak Nur Lagi nih Mbak Nur Mungkin ada pesan-pesan Yang mau disampaikan Mbak Nur Untuk kita Atau untuk Perempuan-perempuan Yang ada di Indonesia Seperti apa Agar mungkin tidak Terjebak Begitunya Dengan pemakaian Komismetik Yang abal-abal Begitu gimana Mbak Nur? Sebenarnya itu Cuman satu Lebih hati-hati lagi Dalam memilih Skincare Dan Kandungannya Terus Dilihat sama Kondisi kulit sendiri Jangan asal Coba-coba Tapi malah justru Merusak Dan Cantik itu Gak harus putih Kau Mending itu Kulit terlihat Lebih sehat aja Dan sesuai Sama warna kulit asli Baik Terima kasih Mbak Nur Sudah mau berbagi cerita Bersama kami Di Apakabar Indonesia Siang Dr. Eflin Terima kasih Sudah membagikan informasinya Untuk kita semua Masyarakat ini Penting sekali ya Untuk apalagi wanita Yang ingin cantik Yang ingin cantik Ikut tren Banyak produk-produk Murah Lokal Jadi jangan Gampang tergirur Pastinya Pesan dari dokter Terima kasih Selamat siang Ibu Eflin Dan juga Mbak Nur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya